Teka-teki penyebab tewasnya mayat pria yang ditemukan terbujur kaku di dalam mobil pelataran parkir Bandara SSK 2 Pekanbaru mulai terjawab. Kapolresta Pekanbaru Kombespol Susanto Haris mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pendalaman penyidikan atas penemuan mayat tersebut. Terkait dugaan penyebab tewasnya korban, Kapolrest memastikan karena unsur kekerasan atau dibunuh. Hasil otopsi pihak rumah sakit Bayang Karapolda Riau diketahui terdapat tekanan atau cekikan di bagian leher korban. Selain bekas cekikan di bagian belakang kepala korban juga terdapat bekas pukulan benda tumpul. Sementara racun serangga yang ditemukan di TKP dan lakban yang terlilit di leher korban hanyalah modus pelaku untuk mengalihkan dugaan pembunuhan. Jadi untuk hasil otopsi sementara kita sudah mendapatkan bahwa dari olah TKP yang kita temukan adanya lakban dan racun serangga itu tidak menyebabkan secara spesifik penyebab kematian dari benar-benar. Setelah hasil otopsi terdapat ada tekanan di leher dan pukulan benda tumpul di belakang kepala. Kalau dugaan kita adanya racun serangga itu untuk apa sih? Sejumlah saksi terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi juga telah diperiksa polisi termasuk orang terdekat korban. Ahad Lele Isnin melaporkan.